Dan untuk memantau aksi unjuk rasa mengenai kecurangan pemilu saat ini sudah bergabung bersama kita Jurnalis Kompas TV Mario Sarong di Senayan, Jakarta dan juga ada Nikolaus Irawan di Solo, Jawa Tengah. Saya mau ke Mario terlebih dahulu di depan gedung DPR-MPR Jakarta. Mario, situasi pantauan terkininya, aksi unjuk rasa di depan gedung DPR seperti apa dan akan jam berapa selesainya rencananya? Ya, Audrey dan juga saudara tidak perlu berpanjang-panjang lagi karena Anda bisa melihat di belakang saya bagaimana orasi masih terus berlanjut dari yang berasal dari berbagai elemen masyarakat yang berkumpul sejak pukul 10 pagi tadi hingga saat ini. Di mana ini, di belakang saya, mereka menyuarakan tiritura ataupun tiga tuntutan yang mereka suarakan di depan gedung parlemen ini di mana tiga tuntutan itu adalah, pertama menurunkan harga sembako, yang kedua mendukung hak angket dan juga yang ketiga adalah pemakzulan presiden. Ini untuk diketahui bahwa mereka berasal dari pihak yang kontra karena di depan gedung parlemen ini ada dua kubu yang ikut berdemonstrasi di mana saya akan tunjukkan kepada Anda. Tadi Anda sudah melihat yang kontra dan di sebelah saya, di seberang sana, dipisahkan oleh mobil water cannon polisi dan dijaga oleh kepolisian, di seberang sana adalah mereka yang berasal dari kubu yang pro di mana kubu yang pro ini adalah mereka meyakini bahwa pemilu kemarin yang berlangsung pada tanggal 14 Februari itu berjalan sesuai dengan aturan dan secara kaidahnya sehingga jika ada kecurangan ataupun pelanggaran yang terjadi dilaporkan ke pihak yang berwenang dan itu adalah pihak yang pro dan juga kontra melakukan demonstrasi di depan gedung MPR-DPR saat ini untuk diketahui bahwa memang dari pihak kepolisian memberikan izin kepada kedua kubu tersebut untuk melakukan demonstrasi hingga pukul 16.30 atau setengah 5 sore nanti karena memang saudara dari adanya demonstrasi ini yang hingga saat ini berlangsung tenang berlangsung tidak adanya kericuhan, ini berlangsung, ini sempat membuat lalu lintas dari wilayah Gatot Subroto menuju Selipi tersendak sehingga pada pukul 16.30 nanti atau setengah 5 diharapkan para demonstrasi bisa bubar dan juga arus lalu lintas yang berada di wilayah Gatot Subroto ini bisa berjalan lancar. Itu laporan kami dari depan gedung DPR-MPR. Kembali pada Anda, Audrey. Mario, tuntutan masa selain tadi usut dugaan kecurangan pemilu apakah dengan kenaikan harga bahan pokok ini juga masa yang pro dan kontra juga sama-sama bersuara atau juga pro dan kontra ini? Oke, Audrey, seperti yang saya sudah katakan tadi bahwa bagaimana mereka sama-sama melakukan demonstrasi di sini di mana di depan gedung MPR-DPR ini dari pihak yang kontra menyuarakan bagaimana penurunan harga sembako dan juga hak angket ini terus diusulkan terus didalami oleh pihak DPR sedangkan dengan dari pro juga sama-sama menyuarakan bagaimana jika ada kecurangan dalam pemilu bukan melalui hak angket tetapi melalui laporan kepada pihak-pihak yang berwenang dan juga mereka sama-sama melakukan demonstrasi di jam yang sama, di tempat yang sama dan di saat yang sama, di saat ini saya berdiri, keduanya sama-sama bersuara menggaungkan apa yang mereka suarakan saat ini dan untuk diketahui untuk mengamankan kedua kubu yang sedang berdemonstrasi ini diturunkan sekitar 2.500 lebih personel kepolisian dan memang seperti yang saya sudah laporkan bahwa hingga saat ini berjalan aman, berjalan damai, tidak adanya kericuan dan demonstrasi masih terus berlangsung di sini kembali pada Anda, Audrey Mario Saro melaporkan dari depan gedung DPR-MPR Jakarta karena bukan hanya unjuk rasa yang dilakukan di depan gedung DPR-MPR Jakarta tetapi juga unjuk rasa di daerah lainnya, tepatnya di Solo, Jawa Tengah Sekarang kita ke Dikolas Irawan Dikolas, kalau tadi masih berlangsung di Jakarta bagaimana pantauan aksi unjuk rasa di Solo? Masih berlangsung? Baik, selamat sore, Audrey dan juga saudara saat ini saya berada tepat di depan mereka sedang berorasi, mereka masih melakukan aksi damai mereka merupakan ratusan orang yang tergabung dalam sejumlah organisasi masyarakat di Solo Raya yang meminta untuk aksi damai gerakan penegakan kedaulatan Solo Raya di depan halaman Balai Kota Surakarta memang suasananya begitu ramai namun berangsur sore ini sudah mulai mereka satu persatu kembali ke rumah mereka masing-masing Demo untuk mendukung hak angket usut dugaan kecurangan pemilu terjadi di Solo, Jawa Tengah dan juga saat ini berlangsung di depan gedung DPR-MPR Senayan, Jakarta Terima kasih Nikolaus Irawan dari Solo, Jawa Tengah dan di Jakarta ada Mario Sarong Terima kasih telah menonton!